Kesehatan Gala Sky Andriansyah, dua pekan pasca kecelakaan yang menimpannya mulai membaik. Kondisi luka-lukanya berangsur sembuh, juga jahitan bekas operasi di sekitar mata telah dilepaskan. Bersama dengan itu, kecerian Gala sebagai bayi berusia 1 tahun 4 mulan telah pula terlihat. Kecerian Gala mulai mengisi ruang publik karena ia sering muncul bersama Fuji di akun sosmed milik tantenya itu. Kemunculan Gala dan Fuji melukis kedekatan mereka yang menjadi penghibur di tengah kepiluan hidup Gala sebagai yatim piatu di usia balita. Fuji seolah menjadi ibu pengganti bagi Gala yang tidak pernah menyadari sudah kehilangan orang tua. Tapi justru karena kemunculan Gala di akun sosmed milik Fuji, ada yang menudik adik kandung Bibi Andriansyah itu mengeksploitasi Gala. Apa kata keluarga tentang hal ini? Benarkah hingga saat ini Gala masih sering memanggil-manggil mamanya hingga menangis? Kepergian Vanessa dan Bibi tidak hanya meninggalkan kesedihan, pasangan yang menikah di tahun 2020 itu juga meninggalkan bisnis yang sedang berkembang. Lantas siapakah yang akan meneruskan bisnis Bibi dan Vanessa? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Dua pekan pasca kecelakaan tragis yang membuat Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia, duka masih menyelimuti keluarga besar mereka. Apalagi Vanessa dan Bibi meninggalkan Gala Sky Andriansyah yang masih kecil. Gala menjadi satu dari tiga korban selamat dalam kecelakaan maut di Tol Jombang, Jawa Timur tanggal 4 November 2021 silam. Kini kondisi kesehatan Gala sudah mulai pulih. Jahitan bekas operasi di sekitaran mata juga sudah dilepas. Meski perlahan keceriaan Gala sebagai anak berusia 1 tahun 4 bulan telah pula bisa dilihat. Bagi keluarga besar, kondisi kesehatan Gala yang membaik adalah keberkahan yang besar. Karena dialah pengganti Bibi dan Vanessa yang telah pergi. Kondisinya terakhir sama mamanya tadi ya, sehat sih ya di gendong tadi. Main aja, mau main. Tadi habis jadi rumah sakitnya, lepas jahitan. Mamanya mau bawa masas yang mijit khusus anak. Tapi karena nggak jadi mungkin besok. Mamanya bawa orang yang masas yang biasa mijit anak ya besok. Jadi kemungkinan. Jadi kondisinya sudah makin membaik. Senang juga sih, sudah mulai ceria. Sudah mulai, nggak kayak kemarin lagi ya. Ketemu orang takut kalau sekarang sudah mulai sih. Karena tadi juga ada yang datang, ada tamu ya, ada tamu di waktu. Ya udah, dia nggak takut gitu. Sudah mau buah, udah langsung membawa aja nggak takut. Kondisi Gala, Alhamdulillah sekarang semakin hari semakin membaik. Dan dia menyembuk mamanya, papanya itu memang benar setiap hari, setiap saat. Tapi kami berusaha mengalihkan perhatiannya. Kan banyak yang ngiriman mainan. Mainan itu banyak banget. Jadi dibuka mainan karena peralikan, perhatiannya diberikan. Namun dia mencari mamanya dan papanya itu benar. Luka fisik Gala Sky barangkali memang mulai membaik. Bekas operasi di bagian mata juga sudah sembuh. Tapi ada luka hati yang sulit dibaca karena Gala yang belum bisa mengungkapkannya. Beruntung ada Fuji, adik Bibi Andriansya yang sangat dekat dengan keponakannya itu. Fuji seperti tampil memberanikan diri sebagai ibu pengganti bagi Gala yang kini yatim piatu. Kedekatan Fuji dengan Gala juga mulai mengisi ruang publik lewat konten-kontennya di sosial media. Tapi justru karena itulah Fuji mendapatkan serangan netizen. Ia dituding mengeksploitasi Gala. Kedekatan si Fuji anak saya yang nomor 4 dengan Gala itu memang dekat sekali. Jadi dulu-dulu sejak kecil memang dia sama si Fuji. Sama si Padli anak saya yang nomor 3 memang benar itu. Jadi sekarang sudah susah memisahkannya memang susah. Iya, sama Fuji. Kalau tidak sama Fuji, sama mbaknya bisa. Pengasuhnya bisa. Bisa dianggap seperti itu, namun bagi Gala kan yang perlukan mamanya sama papanya. Itu bisa dianggap seperti itu untuk saat sekarang. Namun bagaimana perkembangan selanjutnya, ya kita lihat apa. Ya, karena anak saya lebih lama di sini, tapi ke neneknya ini sangat dekat ini. Cuman sekarang situasi mungkin agak berubah. Biasanya soalnya kenapa? Ya dulu kan neneknya aja yang memandikan. Waktu dia baru selesai lahir kan neneknya selalu mandikan. Dia kan tiap pagi ke sini sore kan. Waktu beberapa hari lahir kan, dia akan mandikan pagi sore segala macam ini. Yang selalu ke sini, dia sembuh ke sini. Dulu sudah dekat banget deh sama nenek di belakangan. Karena sudah ada anak saya yang kecil bisa menjaga. Kami ke sini, ya kadang dua kali seminggu, kadang sekali seminggu. Isteri saya ke sini, karena rumah saya dekat. Sekarang Gala, umpamanya, orang meminta foto, kirimlah update keadaannya. Sekarang saya kangen, saya kirim. Kok lain lagi bagi orang? Aduh, saya masyarakat aja lah saya. Mudah-mudahan orang itu beri petunjuk dah, agar mereka tersadar. Saya gak ngerti kenapa ya anak saya itu. Puji itu lah ada masalah. Ya puji itu baik-baik aja selama ini gak ada masalah. Orang berpikiran negatif aja. Saya, anak saya, saya didik secara adat dan adab. Iya, otomatis dia temperamen jadinya kan. Kenapa? Dia perasaannya sekarang udah hancur, udahnya hilang. Dan beban untuk mengasuh galah kan di dia. Tapi notizen kok begitu ya. Ada sebagian, memang sebagian sih. Enggak sebut, sebagian. Kan dia udah capek. Gendong. Ini tiga kali ke rumah sakit, kan dia yang gendong. Dia capek. Tadi sering dia capek, saya katanya. Kadang-kadang saya di wartawan, udahlah Pak, jangan usah ngomong juga lagi Pak. Katanya, saya diserang melulu. Katanya, apa salah saya? Kan hanya sekedar bermain, lalu mereka bikin TikTok atau apa gitu kan. Wajar saja, gak apa-apa. Kondisi galah bayi laki-laki yang nyatim piatu setelah Vanessa dan Bibi pergi, mulai membaik. Meski ada luka hati yang masih sulit dilukiskan, lalu seperti apa galah yang masih terus mencari sang mama? Bagaimana psikolog melihat kondisi galah? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tudingan pada Fuji karena dianggap mengeksploitasi galah menjadi pukulan buat adik kandung Bibi yang kini paling dekat dengan galah. Meski tidak bisa menggantikan Vanessa sebagai ibu, tapi Fuji selalu mampu untuk menghibur galah, terutama di saat-saat bayi 1 tahun 4 bulan itu sedang ingat mamanya. Video saat galah memanggil-manggil mama juga sempat viral, hingga membuat semua orang pun ikut terenyum. Haji Faisal maupun Dodi Sudrajat ikut pulang langsa, mendengar cucunya memanggil mama yang ia tidak tahu sudah pergi untuk selamanya. Kepedian hati Faisal bahkan diresapi setiap hari karena sering menyaksikan galah menangis. Ya sekarang memang masih banyak dia menangis, soalnya ya mungkin dia merasa ada kehilangan. Dia biasanya mamanya ngelepon, video call, segala macam, sekarang tidak ada video call, tidak ada, mamanya tidak kelihatan. Jadi setiap orang yang datang dilihat wajahnya, wah kok tidak buka mama, buka lagi pintu masuk lagi orang, dilihat wajahnya, tidak juga mamanya. Jadi dia sekarang, dia sendiri sekarang pasti dalam bertanya-tanya dalam hatinya, namun dia tidak bisa menganggapkan. Ya kalau dia manggil mama sama papanya, yang jelas kita yang remuk rasanya perasaan kita ya, yang hancur perasaan. Yang paling hancur sekarang perasaan itu untuk sekarang, kan-kan, saya selaku papanya dan istri saya selaku, itu yang hancur sekarang. Mungkin kalau anak belum memahami, belum memahami. Jadi sekarang yang kena adalah mental saya, sama mental saya. Ya terharu aja ya, saya kadang-kadang Deddy mau nangis juga ya, melihat gala seperti itu ya. Ya dia gala tuh, mama, papa, mami, mimi, papi gitu. Dia baru mami, papi, papah, mama gitu. Terus di TV kalau ada Vanessa sama bimbi, mama, papa ya. Biasanya sebagai haknya ya ternyuh ya, tapi kasihan. Mungkin si anak ini, si gala ini kan melihat mamanya pergi kan, biasanya kan mungkin syuting atau kemana gitu. Tapi mungkin haknya ini kan dia nggak tahu kalau mama papanya sudah meninggal kan. Jadi kadang-kadang melihat dia menyebut mama papa ya, suka pengen nangis juga. Haru biru, nampaknya akan dirasakan siapapun yang melihat video gala memanggil-manggil mamanya. Kesedihan pun tercipta karena tidak bisa membayangkan kepedian hati gala yang masih balita. Beruntung masih ada orang-orang terdekat gala yang mampu menopang kesedihannya. Termasuk Fuji, adik bibi yang sangat dekat dengan keponakannya itu. Lantas bagaimana analisa psikolog terhadap kondisi gala tersebut? Kalau kangen ya normal, karena dia biasanya misalnya dibangunkan, ditidurkan sama ibu dan bapaknya. Tiba-tiba ibu bapaknya nggak ada, otomatis dia akan mencari. Kita bisa menggantikannya dulu dengan orang lain yang akan memberikan hal yang sama yang dibutuhkan oleh gala. Misalnya kalau dia membangun tidur, biasanya susu dulu atau dia dielus-elus dulu. Nah itu kebutuhan-kebutuhan itu yang kemudian diberikan oleh orang yang terdekat oleh dia, dengan dia. Itu akan membantu mengobati rasa kangen atau mencari ayah buddhanya. Ini anak satu setengah tahun, belum punya pengalaman hidup, perilakunya juga apa yang ditampilkan itu masih sangat terbatas karena masih dalam proses perkembangan. Jadi ada kemungkinan bahwa dia ini akan kemudian kelihatan baru ada trauma atau apa nanti setelah dia berlama dari situasi yang sekarang ini. Jadi tidak langsung lah gitu ya, akan perlu waktu untuk bisa sampai dia kelihatan moga-moga berharap tidak ada. Pasti dia mengalami hal yang luar biasa yaitu misalnya benturan besar dan sebagainya. Dia jatuh, dia mengangkat orang lain. Ada kemungkinan nanti dia takut sama suara besar, dia takut naik mobil atau dia takut apa. Kemungkinan ada gitu karena dia takut mengalami hal tersebut. Kondisi gala yang masih terus mencari sang mama membuat sedih orang di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan nasib bisnis yang ditinggalkan Vanessa dan Bibi? Siapakah yang akan melanjutkan bisnis mereka? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Jiko Jeriko, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dengan cara tragis memang membuat kaget, bingung, sekaligus sedih berkepanjangan. Bagi keluarga, ini merupakan kehilangan paling besar karena Vanessa dan Bibi sedang dalam puncak kebahagiaan sebagai pasangan. Apalagi bisnis mereka juga sedang bergerak naik sehingga kehidupan ekonomi mereka juga mulai membaik. Tapi di tengah situasi serba baik itulah Vanessa Bibi pergi untuk selamanya. Lantas bagaimana nasib bisnis-bisnis yang dirintis Vanessa dan Bibi? Untuk itu, jujur aku masih bingung segala macamnya. Untuk itu aku masih bingung bagaimana cara melanjutkannya. Tapi aku akan berusaha untuk melanjutkan cita-cita abangku. Aku juga terima kasih banget sama netizen yang udah beli, yang udah bantu, udah support usahaku. Aku banyak banget, pokoknya sampe habis tokoku kan diborong sama netizen. Aku kaget kok orang sebaik ini, segala macam. Dan ini emangnya bakalan digunakan untuk galah. Jujur awalnya aku agak patah semangat karena abangku kan panutanku. Terus tiba-tiba aku kaget pas lagi di orang-orang pada notice, aku punya usaha dan abangku punya usaha. Aku kaget pas lagi orang-orang pada belanja langsung, padang ngeborong. Kaget banget aku, orang sebaik itu segala macam. Kak aku beli ya barangnya, Kak aku support ya. Ada yang mention, banyak banget artis-artis livegram yang bantuin aku. Pada mention tiba-tiba, ayo friends banget, sampe mentionan ke Instagramku pun di mention sama mereka. Aku kaget, bener-bener kaget. Biasanya aku bertiga sama Kak Vanes, sama Mas Bebi. Ya keinginannya sih seperti itu. Untuk masalah bisnis memang belum dibicarakan langsung kepada saya. Ya untuk masalah bisnisnya Vanesa, belum dibicarakan secara langsung saya lagi. Saya sih menunggu, menunggu saja kalau memang itu mau dibicarakan. Saya munggu, tapi saya kan gak, istilahnya tidak mau menanyakan itu. Tapi kan saya tahu. Ya seharusnya kan sebenarnya memang saya diajak bicara untuk usaha Vanesa itu ya. Sampai sekarang saya belum, belum dibicarakan. Tapi gak apa-apa, saya menunggu aja. Sebagai adik yang selama ini mendapat banyak teladan dari sang kakak, Franz tidak pernah menyiapkan diri untuk menggantikan Bebi. Juga bisnis yang sudah dirintis kakak selulungnya itu dengan Vanesa. Di antara kebingungannya dalam meneruskan bisnis kakak-kakaknya, Franz pun menunjukkan setiap sisi kantor, tempat bisnis Vanesa dan Bebi dikelola. Termasuk kamar Tuh Bagus Jodi, salah satu karyawan Vanesa dan Bebi yang kini menjadi tersangka dan ditahan. Ini kita di kantor kak Vanesa Angel. Ini bisa kita lihat bahan-bahan yang dibeli oleh beliau, segala macamnya. Ini paket-paketnya. Ini juga ada box-box, ya kan, semuanya. Stok-stok semuanya. Ini mukena, kaftan, duster, semuanya. Sendal sama juga. Untuk sendal kita tinggal segini stoknya. Habis di borong netizen, makasih semuanya. Ini adalah tempat meni yang alamahum, segala macam. Biasanya di sini, mas Bebi di sini. Kak Vanes di sini, mereka biasanya berdua di sini. Biasanya kalau mas Bebi selalu ngecek tentang chat Shopee-nya, ya kan, di sini. Dia melihat di sini chat Shopee-nya, habis itu di sini melihat editornya, segala macamnya. Kualitasnya bagus atau belum. Ini pokoknya di sini, orang dapur semuanya se-detail itu. Sampai bumbu-bumbu dapur, diinin lah sama dia. Sampai oven aja diadain sama dia. Ini biasanya dia yang nge-gym di sini. Dia bikin gym ini karena dia terinspirasi sama Jurgen 99. Ini tempat studio kita. Biasanya Kavanes bikin YouTube, segala macam, vlog, segala macam di sini. Sepi banget, sepi banget. Biasanya yang mau selalu aktif. Iya, biasanya ada yang bawel, buat nanyain konten, segala macam. Biasanya ada yang nongkrong di sini. Ini koleksi-koleksinya. Buat yang jauh ini kayak yang utopia. Ya, untuk jualan. Iya, sampel untuk jualan. Biasanya dipakai oleh Kavanes, segala macamnya. Ini produk kursi Kavanes. Ini awal-awalanya namanya Mulan. Ini yang diproduksi Kavanes. Habis itu sendal nyaman, sendal rainbow. Maaf, paketan kiri, enggak senjuknya. Ini terus banyak lagi sih. Siapa terjadi? Kamer Jodi di sini. Iya, ini kamer Jodi. Ini kamer Jodi. Kamer Jodi. Oh, jadi kalau Jodi itu masih terjadi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax